Halo Halo kawan-kawan pada video kali ini sih kawan akan sharing gimana sih kita ngeklon aplikasi Oke pertama-tama teman-teman buka Google Chrome lalu teman-teman sini ketik klon app.net Oke setelah masuk websitenya tinggal teman-teman download aja setelah kita download tinggal kita install disini proses instalasinya itu seperti biasa aja tinggal kita next-next saja dan tinggal tunggu sekitar 10 detikan lalu aplikasi itu kita buka kayak disini itu tinggal kita next-next saja tutorialnya Oke disini tampilan aplikasinya ya untuk notifikasi pertama kita klik izinkan semua setelah itu kita ke pojok bawah kanan disini kita pilih salah satu untuk di kita klon disini aku contohin pakai aplikasi tiktok aja ya Oke disini kita klik aplikasi tiktok nah disini ada bagian untuk namain aplikasinya ya temen-temen bisa edit namanya disini dengan cara klik aja tombol kanannya silangnya tadi disini namanya bebas tapi disini aku contohin pakai angka satu aja Oke setelah semua siap tinggal langsung klon aja Oke ini untuk pertama kali itu pasti ada untuk akses aplikasi ya kita klik Oke aja untuk izinkan aplikasi setelah itu tinggal kita tunggu prosesnya nah sampai kayak gini nih proses menampilkan instalasi selesai kita langsung bisa cek di HP atau tablet kita Oke ini tampilan ya tadi kan kita namain aplikasinya satu ya ada tiktoknya Oke disini ada tiktok sama aplikasi tiktok yang namanya satu Oke sekarang kita mau coba untuk up buat aplikasi tiktoknya lagi jadi yang klonnya ada dua Oke secara sama kayak tadi cuman disini tuh ada dua ya cara ada yang gratis ada yang berbayar Oke jika temen-temen lihat disini itu banyak banget cara untuk mendapatkan aplikasi klon VIPnya secara gratis seperti disini itu ada kayak invite teman atau semacamnya cuman disini aku enggak gunain ini karena cukup aja ngeklon satu Hai Oke mungkin cukup sampai disini aja temen-temen tutorialnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini